oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama admin setelah sekian lama kita tidak posting vlog perjalanan ataupun petualangan dan akhirnya kita kembali membuat sebuah vlog original yang tanpa edit-edit dan gimmick-gimmicks oke guys setelah sekian lama kita tidak berjalan atau tidak berpetualang di jalanan lagi kali ini kita nge-vlog di daerah pelabuhan ratu kawasan pelabuhan ratu disini ada sebuah taman ruang terbuka hijau di daerah pelabuhan ratu sementara di daerah pelabuhan ratu ini sementara memiliki begitu banyak destinasi pilihan taman-taman rekreasi untuk keluarga di hari libur ataupun sekedar untuk bersantai nah ini kita sedang ada di salah satu taman yang bisa dibilang konsepnya sudah sesuai dengan alam dimana taman ini di hiasi oleh pohon-pohon ketapang juga ini juga banyak batu-batuan yang karakteristiknya ini batu alam bukan didesain oleh manusia melainkan memang sudah tekstur dari alam seperti nampak teman-teman bisa lihat di daerah sebelah depan sini batu-batu besar itu benar-benar dia itu batu yang terbentuk secara alaminya suasana disini tidak terlalu ramai dan juga tidak terlalu sepi banyak anak-anak di kawasan yang mana taman ini menjadi tempat bermain anak-anak dan keluarga di hari libur di sebelah kiri kita ada taman rekreasi untuk anak-anak dan di belakang kita ini juga ada gajebo yang tersedia gratis serta wahana mobil moinan anak-anak yang bisa disewa sementara itu untuk tempat-tempat duduk sejuk di bawah pohon juga tersedia dan di depan kita ada monumen jangkar monumen jangkar disini jadi ada monumen-monumen yang menarik sekali dan bisa teman-teman ini menikmati suasana sejuk dan konsep alam untuk untuk sekedar menyantai untuk sekedar santai dan rekreasi ini bisa menjadi destinasi pilihan untuk makan bersama atau punongkrong bersama keluarga jangan lupa mampir jika teman-teman pelabuhan ratu jangan lupa mampir disini di taman tenjo tenjo resmi di taman tenjo resmi pelabuhan ratu ini untuk suasananya nampak sejuk tapi perlu waspada juga karena ini berkonsep alam tidak jarang ada hewan melata seperti ular karena memang suasananya masih alam dominasi oleh alam alami yang dimana di atas sana itu bukit benar-benar bukit yang dari alam jadi seluas pada walaupun di taman sekalipun inilah penampakan dari pemandangan pemandangannya seperti ada di mana di jepang ataupun di mana mungkin yang pernah merasakan jepang mungkin bisa bernostalgia ini konsepnya pohon-pohon buahkan dari pohon-pohon Indonesia oke semoga bermanfaat mari kita berlibur ke pelabuhan ratu selamat 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 menikmati